Oralit mendadak viral di bulan Ramadhan 2023 ini. Hal ini lantaran TikTok dan Twitter diramaikan dengan cerita warganet yang menceritakan pengalamannya menjadikan Oralit menu sahur. Karena hal itulah, Oralit dianggap mampu menjadi doping agar tubuh tidak lemas saat berpuasa. Kepala Seksi Surveillance, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Dr. Ngabila Salama MKM, pada selasa 28 Maret 2023, mengatakan bahwa mengonsumsi Oralit saat tubuh dalam keadaan sehat dapat mengganggu sistem kerja ginjal. Oralit adalah cairan yang digunakan untuk merehidrasi orang yang mual, muntah hebat, atau diare. Dia mengimbau kepada masyarakat agar tidak mengonsumsi Oralit untuk mengatasi lemas dan haus saat berpuasa, karena akan membebani fungsi ginjal dan akan mengganggu keseimbangan cairan dalam tubuh. Terima kasih telah menonton!